Sudah banyak info yang beredar mengenai kelas apa saja yang sangat berguna di Nightcrow. Karena game ini benar-benar game berendam banget, jadi kita butuh farming cepat dan tiap kelas memiliki fungsinya masing-masing. Pastinya ada beberapa kelas yang sangat populer, terutama untuk kalian yang mungkin pengen jadi top player di setiap server. Dan sepertinya kalian harus pilih kelas yang sangat-sangat digunakan di server Korea ini. Jadi ini ada sedikit info mengenai kelas yang ada di server Korea. Setelah ini lemot, tapi dia tebal banget untuk masalah darah. Masalahnya adalah untuk PvP di sini barang kalian bisa jatuh. Kalau misalnya kalian mati, barang kalian bisa jatuh, tapi barang kalian bisa diambil kembali. Sebenarnya timbasnya lumayan, tapi ya itu lemot banget untuk farming dan juga untuk leveling. Kalau mungkin kalian nggak suka sama krater yang nggak mati dan nggak buru-buru banget untuk leveling, kalian bisa coba ke kelas ini. Dan di PvP pun kayaknya boleh banget ya, namanya juga kelas yang tebal, dan bisa lumayan. Jadi bisa gunakan juga di PvP. Naik adalah tankar di game ini, jadi tebal banget, jauh lebih tebal dari slayer. Tapi jauh lebih lemot juga dari slayer kalau masalah farming dan gitu leveling. Bagus banget di PvP karena tebal banget, jadi susah banget untuk mati. Plus kalian misalnya ngetanking musuh, jadi kalau misalnya kalian mungkin takut matian. Kalau misalnya kalian pengen bikin naik tipe damage, mungkin yang sedikit-sedikit berbeda, mungkin boleh juga gitu. Soalnya di game lain pun ada naik atau mungkin tanker yang dibuild tipe damage dan sebenarnya itu lumayan juga. Kelas yang paling banyak digunakan di server Korea, yaitu adalah S.I.S. S.I.S ini paling banyak dipakai, kenapa? Farming-nya kenceng banget, jadi bener-bener gila. Terutama untuk kalian yang mungkin pengen cari bahan atau mungkin dijualin atau dijadikan cuan, mungkin. Jadi ini salah satu kelas yang sangat-sangat dipakai di server Korea. Masalahnya adalah dia sangat-sangat tipis, gampang mati. Tapi, bener-bener aja, kalian punya skill yang bisa kabur, namanya invisible, kalian bisa hilang gitu. Jadi kalian bisa kabur, setidaknya bisa kabur lah dikit ya. Nah, karena game ini memang bener-bener grinding parah. Terus mungkin kalian pengen cari cuan juga. Kita butuh banget farming-nya yang cepet. Jadi S.I.S ini adalah salah satu kelas dengan singkat target yang sakit banget. Dan gue yakin mungkin pas di server global itu bakal banyak banget yang pake. Jadi mungkin terlalu gimana ya? Mainstream untuk kelas ini. Sniper ini mirip kayak S.I.S ini, tapi dia jarak jauh. Nah, ini mungkin salah satu kelas yang bakal gue pake di Necro ini. Karena kalau kita bicara masalah farming, jarak serangan itu sangat-sangat dibutuhkan banget. Karena kita bersaing sama player line, siapa yang hit duluan, siapa yang gak kill duluan. Dia misalnya lumayan, ya sangat-sangat lumayan. Mungkin hampir setara kayak S.I.S ini. Jarak yang juga jauh banget. Dan di sini akan sangat-sangat bagus banget untuk farming. Masalahnya adalah dia gak kayak S.I.S ini, dia gak punya skill bot cover. Jadi antara lu yang mati atau target lu yang mati. Jadi bener-bener do it or die. Jadi bener-bener kelas yang bener-bener barbar gila. Ini boleh pake kelas ini, tapi gak. Kalau misalnya kalian di PvP, jaga lihat aja. Mungkin ada S.I.S ini yang mendock di kalian gitu kan. Coba tau. Jadi ya, kurang lebih sama kayak S.I.S ini. Tipis, tapi gak setipis S.I.S ini. Dia sedikit lebih tebal. Tapi masih tipis juga. Kalau di game lain, match adalah salah satu kelas paling favorit untuk farming. Sayangnya adalah di game ini cukup ribet. Jadi match ini punya banyak sekali saran area. Masalahnya adalah, kalian harus manualin. Jadi sedikit manual, terus kalian targetin. Terus kalian mungkin ngasih skillnya ke musuh yang banyak gitu ya. Jadi bener-bener harus manual. Kalau misalnya kalian pengen manfaatin skill area dia. Damage dia gede. Dan dia punya potensi lebih cepat farming ketimbang S.I.S ini. Kalau misalnya kalian pinter, taruh skillnya. Itu dia masalahnya gitu ya. Mungkin bisa menjadi salah satu kelas yang cukup OP. Kalau misalnya kalian tau main. Masalahnya adalah itu. Skillnya harus manual. Lebih tebal dari S.I.S ini. Jadi sebenernya boleh juga untuk di arena. Atau PvP ya. Boleh juga. Tapi kalian butuh tanker. Setidaknya kalian butuh tanker. Kalau misalnya kalian pengen main partian. Lalu ada kacung dari segala situasi cleric ya. Cleric ini gak bisa solo. Dia punya damage yang bener-bener sampah banget. Jadi cuma buat support aja. Meskipun kalian bisa ke damage. Iya. Tapi damage-nya sangat-sangat kecil banget. Jadi kalau misalnya kalian mungkin lebih suka main partian. Kalian bisa pakai cleric. Dan salah satu kelas yang sering diinjar di PvP. Jadi bener-bener sering mati. Htt banget karena barangkali bisa jatuh. Jadi ya. Lebih karena support aja. Ngeheal. Entah buff atau shield. Jadi cleric bener-bener tipe support yang gak bisa main solo. Kecuali kalian mungkin ngotot pengen solo. Silahkan. Lalu ada general. General ini kayak mirip warrior gitu ya. Dan dia ternyata punya skill immortality. Jadi bisa gak mati. Tapi dari info yang beredar. Banyak yang gak serangkeng kalian untuk main tipe general ini. Ya meskipun. Mungkin banyak yang pakai di PvP. Karena dia punya immortality ya. Tapi kalau untuk farming. Mungkin tidak diserangkan. Untuk mereka yang dari server Korea. Gak tau juga. Karena sebenarnya general ini kelas yang. Sebenarnya gak banyak yang pakai juga. Tapi kalau kita cek di PvP. Katanya banyak yang pakai. Jadi ini rada-rada aneh ya. Jadi mungkin di PvE atau farming mungkin dia gak terlalu bagus. Tapi kalau di PvP kayaknya mungkin cukup bagus. Karena skill dia yang bisa immortality ini. Lalu yang terakhir ada impeller. Impeller ini pakai spear atau tombak ya. Dulu sempat menjadi salah satu kelas yang paling banyak dipakai. Karena dia punya crowd control yang sangat berguna. Sayangnya adalah semua berubah ketika dia kena nerf. Habis-habis aja di crowd control. Jadi dia itu kayak udah gak guna. Nah dia juga gak punya skill dekabu. Damage dia ya gitu lah. Damage dia gak gede. Jadi farming kalian sangat-sangat lemot banget. Jadi lebih diserangkan untuk main di party. Karena dia punya buff-buff yang sangat berguna. Jadi paling kayak cleric ya. Impeller masih bisa solo farming. Ketiba cleric. Tapi gak bakal sekencang. Mungkin selayar naik. Atau mungkin general. Kemudian untuk beberapa info singkat dari semua kelas yang ada di server korea. Kalau berdasarkan info yang berada. Kita bisa urutkan kelas yang sangat berguna. To leveling dan farming. Kecuali pvp ya. Satu ada sizing. Dua sniper. Tl slayer. Apa snipe. Lima match. Dalam tetetan adalah. Mungkin kalian bisa target. Mungkin dia bisa masuk. Menggantikan sizing di urutan satu. Kalau bisa kalian yang tau main. Ya kalau. Pakai kalau disitu. Enam general. 7 cleric. Eh 7 cleric. Jimpeller ya. Dan delapan cleric. Cleric ini kenapa delapan. Karena gue bilang. Lebih diserangkan untuk main di. Tipe support aja. Terus main di party. Itu jauh lebih kencang. Karena kalian bakal digendong. Impeller juga sama ya. Jadi makanya gue taruh 7 dan 8. Untuk impeler sama cleric. Karena mereka cukup lemot. Untuk solo. Meskipun impeler bisa. Tapi setidaknya. Kalian butuh party. Nah jadi untuk cleric. Silahkan cari party. Dan. Untuk match. Atau pencinta match. Yang pengen coba. Untuk menjadi salah satu farming. Paling cepat di server. Selama kalian main manual. Mungkin bisa. Ya. Kalian mungkin bisa ngelain SIS. Tapi karena SIS ini. Terlalu enak ya. Kalian bisa farming dengan gampang. Pake SIS. Mungkin agak susah. Untuk bersaing. Kecuali mungkin kalian ngotor. Pengen main silahkan. Disitu ya. Dan. Di server korea. Banyak yang gak sarankan. Untuk main general. Match. Dan juga untuk impeller. Partai tiga kelas ini. Untuk kalian yang pengen farming. Karena rada ribet. Disitu ya. Katanya sih. Sisi-sisi. Jadi sejauh ini. Untuk SIS sniper. Dan juga slayer. Akan menjadi kelas. Paling banyak dinding mati. Terutama untuk SIS. Dan juga untuk sniper ya. Lalu gimana untuk pvp. Kayaknya sekarang. Masih belum bisa ya. Siapa tau di server global. Lebih karam match. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton!